jadi jemaat pak doakan saya pak pak saya belum dapet jodoh pak jadi pendeta kayak dukun ini praktek perdukunan itu begitu ada sosok yang jadi mediator itu kan begitu kalau kita bilang praktek perdukunan di gereja itu bukan berarti di gereja ada setan atau tuyul tapi Tuhan dijadikan tuyul salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul pendeta dokter Erastus Sakdono sindir pendeta-pendeta yang dikit-dikit doakan jemaat Tuhan dijadikan tuyul sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini mari kita saksikan bersama pernyataan dari hambanya pendeta dokter Erastus Sakdono berikut ini kistenan itu hanya satu perantaranya Tuhan jadi gak boleh dominasi oleh seorang pendeta yang sedikit saya doakan masalahmu masuk ke depan saya tumpangin tangan eh pak bu bukan gak boleh tumpang tangan kalau anda membaca Alkitab soal tumpang tangan konteksnya apa jangan dikit-dikit tumpang tangan dikit-dikit didoakan sehingga jemaat tidak mandiri jemaat tidak mau berurusan Tuhan secara langsung pendetanya saja yang langsung sama Tuhan dan sering banyak pembicara pendeta tokoh-tokoh rohaniawan yang mengesankan dia VIP-nya Tuhan ini membonsai saudaraku membonsai memperkerdil jemaat jangan-jangan begitu dong pendeta Sakdono dekat sekali dengan Tuhan saya kemarin ketemu Tuhan makan pagi saya ini dekat sekali sama Tuhan saudara-saudara anda kan gak punya kan nomor PIN BB-nya Tuhan aku punya nomor PIN BB-nya Tuhan anda kalau berdoa kering-kering-kering 200 kali baru diangkat kalau saya doa kering-kering halo anak bu gitu saudaraku jadi jemaat pak doakan saya pak pak saya belum dapat jodoh pak jadi pendeta kayak dukun ini praktek perdukunan itu begitu ada sosok yang jadi mediator itu kan begitu kalau kita bilang praktek perdukunan di gereja itu bukan berarti di gereja ada setan atau tuyul tapi Tuhan dijadikan tuyul seperti tuyul lalu pendeta jadi mediatornya anda masih bersama saya saya doakan saudara saya doakan dulu juga saya begitu bukan karena saya gak begitu dulu tahu begitu karena dulu saya begitu jadi saya tahu itu praktek-praktek saya saudaraku biasa lah praktek pendeta jaman jahiliah jaman jahiliah saya saya doakan saudara sekalian masalahmu apa saya doakan saya puasa lebih kamu waduh gila bener dasyat banget ya saya lemparkan berkat yang banyak gila kayak dia yang jadi distributor berkat Tuhan distributor tunggal lagi buset ini bukan jelekin siapa-siapa you gak boleh mikir saya mengarahkan kemana-mana tapi faktanya ada banyak pendeta seakan-akan jadi ditunjuk dealer tunggal pendeta yang lain tidak daji jadi dealer tunggal dealer tunggal ke saya jadi kalau tidak malu saya tidak resmi tidak sah aduh bener-bener akhirnya jemaah cuman ya pak pendeta doakan pak pendeta pak pendeta tolong doakan saya pak pendeta jangan lupa pak salam buat Yesus pak sekarang saya mau bilang yuk cari Tuhan sendiri pak pendeta doakan doa sendiri pak pendeta doakan saya doa sendiri gimana caranya eh tolong sini kamu saya kasih tau kamu dan aku itu sama-sama anak punya kesempatan yang sama berdialog dengan bapak di surga haleluya kasih tau orang lain baik bapak ibu saudara tadi kita sudah menyimak memperhatikan dan menyaksikan pernyataan yang begitu jelas tegas dan terang beneran disampaikan oleh hambanya pendeta doktor erasus abdono terus terang saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang telah dijabarkan oleh hambanya pendeta doktor erasus abdono dengan sebuah catatan kalau misalnya seseorang itu masih sebagai pemula dalam pengertian masih bayi rohani seseorang barangkali yang baru beralih keyakinan dari agama lain memenuhk agama Kristen berarti dia adalah seorang yang masih sangat muda secara rohani orang itu diberikan pelayanan yang intensif dijabarkan firman didoakan lebih sering untuk membuat dia semakin bertumbuh makin dewasa dalam Tuhan no problem tidak ada masalah atau barangkali orang-orang Kristen yang memang selama ini hanya KTP-nya Kristen Kristen tanpa pertobatan dengan pelayanan yang kita buat mereka akhirnya tercelik terbuka mata hati mata rohaninya untuk benar-benar percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya dengan kata lain dalam istilah Alkitab akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi mengalami kelahiran baru maka dia sebagai anak-anak rohani atau bayi rohani perlu memang perawatan secara rohani perhatian yang lebih intensif dalam menjelaskan firman dalam mendoakan secara lebih rutin karena mereka masih bayi rohani anak-anak rohani atau mereka masih orang-orang yang baru pemula menjadi orang-orang Kristen atau pengikut Kristus tidak ada yang salah dengan itu tapi yang jelas di satu sisi ada yang menjadi satu titik kelemahan dari banyak pastor pendeta penatua gembala sekalipun saya tidak menyimpulkan secara keseluruhan dikit-dikit mendoakan cemangat apa saja didoakan saudara ku yang dikasih Tuhan bolehkah kita mendoakan orang-orang sudah dewasa rohaninya boleh tetapi yang ingin ditegaskan oleh hambanya pendeta dokter Erasus Abdon jangan sampai jemaat yang kita bimbing jemaat yang kita gembalakan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita mereka jadi selalu seperti ada di bawah ketia kita tidak boleh demikian mereka tidak akan bertumbuh dewasa menjadi serupa seperti Kristus kalau dikit-dikit didoakan dikit-dikit didoakan dikit-dikit didoakan apa saja didoakan padahal kita tahu bersama konteks perjanjian baru setelah Yesus mati di kayu sari tabir baik Allah telah terbelah dua dulu dalam konteks perjanjian lama ketika menghadap Tuhan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus Tuhan dan itu pun satu kali satu tahun tapi konteks perjanjian baru setelah tirai baik Allah terbelah dua pada saat Yesus telah mati dikayu sahib kita bisa berrelasi langsung berhubungan langsung berdoa langsung berteriak langsung kepada Tuhan hal 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 ini tidak menunjukkan kita menafikan bapak-bapak rohani atau ibu-ibu rohani gembala bagi kita bukan tapi jangan sampai dikit-dikit segala sesuatu harus pendeta harus pastor harus penatua harus gembala kapan kita mandiri saya mau sampaikan kepada bapak saudara saat ini saya menemukan beberapa peristiwa cerita dalam malah kita dimana raja-raja Israel ada yang jahat ada yang mengasihi Tuhan bahkan di zaman hakim-hakim juga demikian tapi ada satu hal yang perlu menjadi serotan dan perhatian bagi kita ketika raja-raja tersebut atau hakim-hakim tersebut mereka hanya fokus kepada imam yang bertugas di masa pemerintahannya dan ketika imam misalnya tidak ada maka mereka langsung kocar-kacir artinya tidak pernah punya kemandirian dalam beriman secara pribadi kepada Tuhan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan tubuh Kristus siapapun kita punya akses langsung ke sorga jangan tempatkan pendeta pastor pendeta gembala seolah-olah seperti disampaikan hambanya kelas VIP kalau pendeta yang berdoa satu kali saya selesai kalau jemaat yang berdoa 200 kali belum selesai belum tuntas nah konsep pengertian penghayatan keyakinan seperti ini salah kaprah saya setuju saya pendapat bukan berarti saya tidak bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara kita saling mendoakan saling mensupport sebagai sesama tubuh Kristus yes tapi yang namanya kebergantungan atau ketergantungan seseorang harus kepada pendeta pastor pendeta gembala ini merupakan satu masalah yang sangat serius kita mesti berani mulai berrelasi dengan Tuhan membangun hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita meyakini bahwa Tuhan menjawab kita hanya melalui pendeta pastor pendeta gembala tidak boleh demikian Bapak Ibu Saudara itu sebabnya para gembala pastor pendeta membimbing menuntun Bapak Ibu Saudara untuk bertunggu dalam Tuhan supaya punya kemandirian iman punya relasi pergulatan pergumulan punya tolong jangan disalah mengerti disalah pahami jangan sampai berpikir nanti kalau begitu kita tidak perlu ke gereja itu juga bagian daripada firman Tuhan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan beberapa orang tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat persekutuan sesama tubuh Kristus tetap harus berjalan semakin hari semakin indah semakin luar biasa tetapi kebergentungan seseorang atau kebergentungan jemaat harus kepada pendeta mendoakan apa saja harus kepada pendeta kapan kita mulai bertindak dengan iman bahwa Tuhan juga sangat menghargai kita sebagai anak-anaknya yang bisa punya akses langsung berrelasi berhubungan berdoa kepada Bapak kita saudara aku yang dikasih Tuhan mari kita jangan menjadi bayi-bayi rohani kanak-kanak rohani marilah kita bertumbuh makin dewasa seperti firman Tuhan berkata meskipun manusia lahirnya kita semakin merosok manusia tubuh ini jasmani ini makin merosok tapi biarlah manusia batinnya kita manusia spiritualitas kita manusia rohnya kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga menuju kepada kesempurnaan menuju kepada kedewasaan menjadi serupa seperti Kristus saudara dikasih Tuhan saya mau sampaikan kepada kita saat ini jangan kita fokus selalu mengandalkan pastor pendeta 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 kembala mari kita belajar berrelasi secara langsung kepada Tuhan berangkali mungkin bapak suara akan berkata bapak pendeta aku belum dewasa belajarlah mulai berlangkah sama seperti seorang anak kecil beberapa kali dia jatuh ketika belajar berjalan tentunya anak itu tidak akan berhenti berjalan dia akan tetap berupaya dia bangkit lagi dia bangkit lagi berjalan lagi mungkin satu dua langkah jatuh setelah diulangi lagi tiga langkah jatuh setelah diulangi lagi lima langkah jatuh diulangi lagi ulangi lagi sepuluh langkah jatuh 15 langkah 20 langkah akhirnya tidak jatuh lagi karena belajar untuk bertumbuh dewasa secara kerohanian karanya ulasan praktis sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk berjalan dan hidup dalam kebenarannya amin selamat menolong kita